Ivan Bakara Pria kelahiran Jakarta Anonjula ini merupakan anak dari Mayor Begar Bakara dan Emig Runtong. Ia dikenal sangat disiplin dan tegas oleh rekan kerjanya. Tak heran, kedua orang tuanya selalu menanamkan karakter disiplin dan tegas pada dirinya. Di usia masih terbilang sangat muda, Ivan muda memberanikan diri untuk berkelana ke negeri Paman Sam seorang diri. Tak sia-sia, pengalaman selama di negeri Paman Sam memberikan banyak bekal dan pelajaran. Kegigihan dan keberaniannya telah berhasil membawa dirinya pada gerbang kesuksesan. Lalu bagaimana perjalanan kisah Ivan Bakara selengkapnya? Saksikan hanya di kisah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Boleh saya buka? Boleh, boleh. Oke, Bapak, kita di sini agak menjadi pikir namanya kisah, Pak. Jadi biasanya kita mengangkat biografi-biografi tokoh-tokoh di Jantai, Pak. Salah satu yang kita ingin angkat biografinya ya, yakni Bapak. Baik. Oke, Pak, mungkin kalau berbicara biografi, pastinya lebih apa ya, pertama-tama mungkin kita mau tahu siapa Bapak itu sebenarnya asli orang manusia sih, Pak. Oh. Identitasnya lah, gitu. Saya besar dari keluarga orang tua saya asli orang Batak yang merantau tahun, orang tua saya merantau ke Jakarta dari Sumatera Utara tahun 1970. Sehingga saya lahir sebetulnya di Jakarta, kemudian merapat minggir ke Depok. Kalau Mbak tahu mengenai Universitas Indonesia pertama, pemindahan di tempat yang baru adalah di Depok. Itu tahun 1974. Jadi saya lahir besar di sana. Jadi bukan asli orang Jambi, Pak ya? Saya bukan asli orang Jambi. Saya ada di Jambi tahun 2015. Di mana saya mendapatkan tugas dari Swiss Bell Hotel International untuk menjalankan bisnis dari pengusaha yang orang Jambi. Nah, di tahun 2015 itulah pertama kali saya menginjak Jambi. Nah, di 2015 itulah saya mulai beradaptasi dengan kultur Jambi. Yang mana bahasa Jambi sayo, orang Jambi, budak Jambi. Oke, Pak. Mungkin kita mau flashback ke belakang juga. Iya, iya. Mengenai Pak Ispan kecil dibesarkan dari keluarganya seperti apa sih? Saya lahir di Jakarta, sesuai yang saya sampaikan tadi. Orang tua saya, angkatan darat. Ya, saya lahir besar dididik sama papi saya, angkatan darat. Mama itu seorang guru SD. Saya, adik saya, dua perempuan semua. Saya lahir dari keluarga yang saya anak laki satu-satunya. Jadi, kalau orang Batak itu sangat kultural bahwa orang Batak dengan anak laki satu laki-laki itu menjadi tanggung jawab besar. Kemudian, sekolah saya SD di Depok SMP karena orang tua saya angkatan darat. Sehingga ditugaskan pada saat itu di Papua, dulu Irianjaya namanya. Sekarang Papua, Irianjaya masih dalam konflik yang luar biasa dulu. Operasi Papua Merdeka, OPM. Sehingga saya mengikuti, kami sekeluarga mengikuti orang tua. Saya tamat SMP di Jayapura. Dari Jayapura, orang tua saya masih di sana. Saya waktu itu SMP di tahun 1981 ya. Ya, sorry, 83. Saya pertama kali saya mengembara lah istilahnya. Walaupun saya masih di bawah pantauan orang tua, saya dari Jayapura ke Jakarta itu naik kapal, laut sendiri saya. Karena saya sebegitu excited, begitu sangat tertantang untuk ingin berkelana sendiri. Sehingga saya pindah pada saat itu untuk mengembang SMA di Depok, kembali ke Depok. Itu sendiri saya naik pesawat SMP. SMP itu umur berapa ya, kira-kira? Mungkin 14-15 tahun ya, saya sudah naik kapal laut sendiri, sampai di Tanjung Priuk. Saya pulang ke rumah sendiri, waktu itu masih mayasari bakti bis, bis-bis tua, sampai ke rumah saya di Depok. Nah, setelah itu satu tahun kemudian saya tinggal di Depok, di rumah sendiri, sekolah di SMA Depok. Kemudian orang tua saya baru pindah setelah itu. Nah, pas pindah, nggak lama, tiga tahun, papi saya meninggal. Ya, karena sakit ya. Kemudian saya SMA kelas satu itu sudah ditinggal papi dan dibesarkan sama mama sendiri. Saya SMA di Depok, saya sudah tidak sabar karena saya merasa bahwa ya dalam kehidupan yang susah pada saat itu, tertantang untuk bisa menjadi satu kehidupan yang kuat di dalam kehidupan itu sendiri. Karena tidak ada role model sebagai papi di masa SMA itu. Setelah SMA, pada waktu itu selesai SMA, Alhamdulillah, puji Tuhan, lulus. Mama sama sekali ya, guru SD pada saat itu ya tidak mencukupi untuk kehidupan saya. Sehingga saya mencoba untuk mengambil satu sekolah kejuruan yang free, yang tidak ada biaya sama sekali. Saya mencoba waktu itu sempat ke Akib, Akademi Ilmu Permasyarakatan. Nah, itu mungkin sekarang jadi sipir kalau bisa ini. Tapi saya tidak lulus, ternyata saya malah lulusnya di sekolah perhotelan di Bandung ya. Sekolah perhotelan itulah yang mungkin menjadi garis tangan saya bahwa saya memang dari 1987 saya masuk di Bandung sampai saya keluar 90, itu saya bertekad bahwa sekolah yang saya cari adalah sekolah yang bisa menghantarkan saya ke dunia luar. Sekolah dunia luar, pada saat itu juga jamannya, kalau saat itu kami jamannya musik-musik rock ya. Ya, saya favorit dengan Rolling Stone pada saat itu. Jadi saya pada waktu sekolah, kuliah, itu tambah biaya loh itu, karena negeri saat itu. Di bawah naungan departemen, dulu departemen para wisata pos dan telekomunikasi, departemen postal dulu. Di bawah Yop Ave, Yop Ave, dan itu free. Selama kuliah, saya punya mimpi yang besar. Mimpinya apa? Saya harus nonton your Rolling Stone, padahal Rolling Stone itu kan dari Inggris ya. Tapi lebih banyak konsernya di Amerika. Tujuan satu saya itu adalah saya harus bisa sampai Amerika. Bagaimanapun caranya. Jadi, belum lulus, belum ujian lulus, saya sudah buru-buru ngelamar. Ternyata saya dapat di kapal. Saya tinggal kuliahnya, karena saya sudah bisa kerja. Sudah sampai di kapal, pada saat itulah penentuan saya untuk saya lebih banyak hidup di negara orang tanpa ada bantuan, tanpa siapapun. Jadi, saya melalui warna oversus hampir 4 tahun. Dan tinggal di Amerika. Saya kursus ambil perhotelan di Amerika satu seahun. Saya berjuang sama hidup di sana. Selama hampir 4,5 tahun lah. Rauh lebih begitu, Mbak. Kalau agak kebelakang sedikit, merupakan dari ayah yang merupakan angkatan darah. Iya. Karena biasanya ada stigma tuh. Kalau seorang angkatan darah tuh biasanya keras. Keras agak di Bapak? Sangat. Sangat keras. Tapi ada satu role model yang saya lihat dari Pak Api adalah sebagai orang tua, dia menginginkan saya untuk masuk menuruskan sebagai angkatan darah. Tapi apapun kerasnya di dalam kehidupan keluarga, saya pulang sekolah harus tepat waktu. Kemudian makan, sama-sama dipinjam makan. Tidak boleh pulang malam sampai jam 7 malam. Kerjain PR harus. Wah, itu sangat tertata dengan baik. Dan berapa kali, kalau tidak, ya sepatu laras itu yang panjang itu abri. Itu main ke badan saya semua. Dulu masih keras kehidupannya, orang tua masih bisa nendang sana-nendang sini, ya. Tapi itu membentuk kita untuk bawa berani untuk menghadapi orang. Sehingga apa yang saya lakukan untuk berjuang sama hidup di negara orang tanpa ada bantuan apapun, itu adalah modal yang dididik oleh Pak Api saya secara tidak langsung, ya. Jadi kurang lebih gitu. Terima kasih telah menonton! Baik, tadi Bapak juga menyampaikan kan bahwa Bapak nggak menyelesaikan kuliah. Itu nggak yang saya tangkap begitu? Iya, betul. Nah, itu kan juga banyak nih, Pak, stigma kalau kuliah itulah yang menjadi kita sukses. Kan biasanya ada stigma di program itu. Dan ternyata Bapak membuktikan, bukan kuliah lah yang membuat kita sukses. Baik. Tapi saya tidak mengajarkan bahwa tidak kuliah harus bisa sukses, ya. Saya hanya menceritakan seperti ini, sebetulnya. Ada beberapa hal yang menjadi kesuksesan itu. Satu adalah mimpi yang besar. Kita harus bermimpi besar. Tapi mimpi besar itu harus diikuti dengan bagaimana merealisasikannya. Merealisasikan itu banyak cara. Nah, harus terwujudlah mimpi itu. Merealisasikan bagaimana didukung dengan yang namanya nekat. Apa ya, keberanian. Keberanian itu akan muncul dengan nantinya kepercayaan diri. Saya tidak mengatakan harus meninggalkan kuliah. Tidak boleh. Tapi pada saat itu, memang mimpi saya besar. Kemudian kehidupan keluarga saya tidak tertunjang karena pendapatan mama saya sebagai guru SD yang harus menghidupi dua adik-adik lagi. Saya merasa, saya harus bertanggung jawab untuk maju lebih cepat. Walaupun pada saat itu saya belum selesai. Saya tinggal. Saya tinggal karena saya dapat langsung diterima dengan mendukung dari, dapat dukungan dari surat keterangan bahwa saya pernah kuliah di situ. Sehingga itu menjadi syarat saya untuk step menaik kapal pada saat itu. Saya langsung ke Mayami saat itu. Kalau terbang 18 jam dari Indonesia saat itu, disitulah pintu pertama saya untuk merealisasikan mimpi saya. Kemudian tekat saya. Kemudian keberanian saya. Dan itu semua harus didukung dengan kerja keras kan. Kalau sudah dapat kerja keras, hasilnya ya bisa. Tidak mungkin kalau kita malasan mendapatkan hasil yang bagus. Di mana-mana kalau kita kerjakan rahasia, jawab sendiri hasilnya. Tapi semuanya harus didukung dengan tetap. Satu adalah ketuhanan yang maha esa kan. Kita selalu didukung sama Allah SWT atau Tuhan yang maha esa. Itu saja. Mungkin boleh menceritakan sedikit pengalaman Bapak waktu di Amerika, Pak. Wah itu luar biasa. Sangat luar biasa itu. Saya minum sedikit ya. Jadi di kapal itu sebenarnya menjadi pintu utama saya. Tapi bukan hal di kapal itu yang menjadi cita-cita saya untuk sukses. Kapal itu hanya sebagai jembatan saya bisa sampai ke Amerika. Karena di kapal itu kan tidak bayar saya waktu masuk. Saya sebagai pertama-tama asisten waiter. Saya disana mengembang hampir 23 bulan. Dengan dua kapal yang berbeda. Jadi 11 bulan saya turun. Saya naik lagi. 10 bulan saya bikin masalah. Setengah jam memang. Itu sudah menjadi rencana. Tapi jangan diikutin ya. Karena pada saat itu saya, kalau saya kembali ke Indonesia, saya tidak mungkin punya oportunitas untuk kembali lagi ke sana. Mungkin kalau kita ada uang. Tapi kan karena saya sudah di sana, saya punya modal gaji saya, sehingga saya gunakan, saya manfaatkan waktu itu untuk saya berimprovisasi, mengeksplor, menggali semua apa yang ada untuk kemajuan saya. Karena ibarat kita, kita dilepas di setengah hutan, tidak ada siapa-siapa, dan kita harus hidup. Walaupun harus makan daun, kita makan, nah itu yang saya bilang keberanian untuk berjuang untuk hidup. Jadi, begitu saya harus pulang ke Indonesia, saya tidak pulang. Jadi, saya punya tiket keberanian saya, tiket pulang. Ibarat begini, kalau kita dari Jambi mau ke Singapura, mungkin saya tidak ada di Singapura, kita langsung. Kita langsung ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta domestik, pindah ke internasional. Waktu saya pindah ke internasional, saya sampai ke domestik, mau pindah ke internasional, saya tidak masuk ke terminal, saya langsung terus keluar. Saya punya dolar, pada waktu itu ingat sekali, modal saya di kantong, 900 dolar. Saya punya tiket, dan punya sertifikat-sertifikat pengalaman saya, waktu training di sekolah, dan punya sekolah kejuruan saya perhotelan, itu modal saya. Dan saya bisa hidup. Awal saya sampai di Los Angeles, ceritanya ini, Los Angeles, pertama yang saya lakukan adalah saya cekin. Ingat sekali, saya cekin di Travel Lodge. Travel Lodge itu hotel Melati, kali ya kalau di sana. Saya booking waktu itu seminggu. Seminggu saya ditingin di hotel Travel Lodge. Jadi saya di sana dengan modal visa, saat itu visa kapal pelaut sebetulnya. Saya tidak punya visa tetap, tapi keberanian saya, saya tidak melakukan kriminal. Pertama yang saya lakukan, saya cari telepon AT&T. Kalau telepon AT&T di sana, itu ada buku di situ, buku kuning, kita cari. Saya cari, konsulat jenderal Indonesia. Saya cari, saya telepon. Di mana posisinya? Sudah gitu, saya cari, saya tanya. Naik bis, turun bis, naik taksi. Akhirnya dapatlah, di Billshare Street, kalau tidak salah, para sesuatu ya. Saya nongkrong saja di trotoar. Nongkrong untuk trotoar. Hilir mudik yang kelihatan wajah Asia. Satu saat, saya ketemu. Namanya Robri. Saya tidak pernah lupa sampai saya saat ini, karena itulah awalnya. Yang bersangkutan ternyata pernah melakukan kerja di kapal. Dan sudah kuliah. Disitulah dia membawa saya ke apartemen. Dia tetap, ini ada kamar, kamu harus bayar saya. Saya bayar. Saya belajar bagaimana, cara membuat, satu, apa namanya, dokumen resmi di sana, sehingga saya bisa bebas untuk bekerja. Saya mulai bekerja di, kayak McDonald's namanya di sana, Taco Bell. Ya, Taco, tapi kalau McDonald's kan burger saya di Taco. Taco Bell-nya, seperti itulah. Dan berjalan terus, selama hampir tiga tahun saya. tiga tahun kurang lah. Nah, dari situ pindah, baru bisa saya ke hotel, Double Tree, kemudian bisa Red Lion Hotel, ya, jadi-jadi part timer. Dan saya hidup. Itu. satu tahun saya tidak mengabarkan mama saya. Dulu belum ada handphone. Dulu hanya klik, apa, AT&T, telepon interloka, internasional, kalau tidak salah itu. dan dulu masih, apa namanya, kesenjangan dari ekonomi, untuk yang punya head telepon rumah, kan masih jarang. Belum. Ya, dari situlah, saya mulai. Begitu saya mendapat, ya, mama saya mendapatkan telepon pertama, disitulah, kebahagiaan mama saya, muncul. Nah, disitulah saya menjanjikan, untuk memberikan, mengirimkan tiket, pada waktu itu, setelah saya dua tahun disana, dua tahun lebih lah. Jadi, totalnya tiga tahun, empat, lima tahun ya. Lima tahun kurang. Tahun ketiga, saya baru undang mama saya. Ternyata, karena tuntutan, orang Batak yang saya katakan tadi, orang Batak itu, kalau punya anak laki-laki, itu dianggap, sebagai, satu kemewahan. Sebagai raja. Jadi, saya diminta pulang. Kalau saya tidak pulang, mama gak mau pulang. Ya, hidup saya saja susah, bagaimana menghidupi mama. Mama bilang, ya sudah, mama jadi, pembantu di mana saja, di Amerika. Gak mau saya. Disitulah saya pulang. Sampai di Jakarta, pasport saya dibakar. Menghindari, supaya saya gak mau kemana-mana lagi. Ya, selama tiga tahun lebih, di daerah, plus dua tahun di kapal, lima tahun kurang lah. ya, ya, disitulah saya, bekerja, enjoy, ambil kuliah, apa, kursus, protelan, di, apa namanya, Caffrey College, di Pomona, nonton konser. Nah, disitulah impian saya sudah. Nah, tinggal satu pada saat itu, adalah, sukses. begitu saya pulang ke Indonesia, Jakarta, putus harapan saya untuk, sukses di negara orang, mimpi sudah termujud. Nah, disitulah saya berpikir bahwa, saya harus sukses di Indonesia. manusia, manusia, kuat, itu kita, jiwa, 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 Saya mau tanya sedikit Pak, waktu reaksi ibu bapak, jadi ketika bapak memutuskan ke sana, ibu posisinya nggak tahu itu Pak? Waktu saya ke pertama, ini yang kedua ya, ke pertama saya udah pulang, yang pertama saya pulang, terus saya berangkat lagi, nah yang kedua sebenarnya nggak disetujui, ya saya suruh nikah, ya karena orang Batak itu anak-anak, saya suruh nikah, saya belum mau, saya berangkat, ya saya berangkat yang kedua, Saya putus kontak itu setelah berangkat yang kedua, itu tahun 1990, di pertengahan tahun saya putus kontak, karena saya sudah kabur ke Los Angeles tadi, nah itu begitu di tahun 92 awal, baru saya telpon, Bahwa saya sehat, saya ada di Los Angeles, saya tanya mama saya, karena pada waktu berangkat kedua, saya yakin adik-adik saya menjaga paman saya, menjaga mama saya, pasti adiknya sendiri kan, ya ada beberapa yang harus dikorbanin secara nekat, itulah yang terjadi Selama memilih itu Pak, apa pelajarannya bapak dapat? Saya mendapatkan begini ya, tadi yang saya katakan, kita ingin sesuatu harus bermimpi, mimpi itu harus diwujudkan, tapi mimpi jangan yang kecil-kecil, harus mimpi yang besar Setelah diwujudkan, poin yang pertama adalah keberanian, percaya diri Keberanian, percaya diri akan muncul karena keberanian, keberanian itu akan diukur dengan jam terbang, jam terbang itu akan mendapatkan kepercayaan diri Bersosialisasi dengan, bukan yang satu kultur sama kita Berkomunikasi dengan berbagai macam imigran, ada imigran Meksiko, Amerika Latin lah semua Sehingga kita bersosialisasi dengan mereka, sampai sekarang saya masih berkomunikasi Tapi sekarang, apalagi dengan kemudahan sekarang, Whatsapp, email Nah, yang kita ambil disini adalah, begitu saya kembali ke Indonesia, saya sudah tidak punya harapan buat worldwide Saya hanya berpikir bahwa, saya ke worldwide, overseas harus jalan-jalan Berarti kalau jalan-jalan, saya sudah ada uang Uang dapat dari mana? Sukses Ya ya? Nah, mulailah kita untuk menata hidup kita di Indonesia ini Mau kemana kita? Sukses itu Saya mulai dari kerja dari hotel ke hotel, sudah pernah saya mulai dari bawah Dari waiter, captain, supervisor, assistant outlet manager, restaurant manager, restaurant manager, executive assistant manager, resident manager, and dari general manager Seperti saya sekarang Dan sekarang, waktunya, atau pada saat saya di manageral level Maaf, waktunya saya untuk menikmati yang saya awal pikirkan itu Saya harus ke negara orang untuk menikmati sebagai jalan-jalan Bukan sebagai mencari kesuksesan Nah, itu Silahkan Mbak Ibu, masih ada Bapak? Bagaimana? Ibu, Bapak? Masih ada, masih ada, sampai sekarang Melihat kesuksesan Bapak? Melihat, sangat ya, sudah bahagia Sudah punya buyut Beliau, sekarang Tinggal sama anak saya yang paling besar Ya, anak saya ya, cucunya Dianggap sebagai anak Bahkan dianggap sebagai suaminya Malah, karena sudah tua Itu cukup berumur lah Mungkin pernah nggak Ibu bilang sesuatu ke Bapak? Kalau mengingat lagi Gimana perjuangan Bapak untuk bisa sampai di sini? Kebetulan Mama juga dibesarkan dari keluarga yang sangat keras dalam kehidupan Sehingga Mama, Papi itu dulu punya satu konsekuensi bahwa Disiplin itu diutamakan Di nomor satukan Tapi pada saat Saya Bisa dikategorikan kabur sih saya Sebenarnya yang kedua ya Kabur dari kehidupan Tapi Mempunyai satu Isyarat di dalam hati bahwa Saya harus Kembali dan membuktikan kehidupan ini harus berhasil Itu yang menjadi kebanggaan Mama sekarang Sekarang Bapak sudah menjadi GM di sini Iya Kalau GM ini pertama kali di SwissBel Pak? Atau sebelumnya juga Pak? Saya mengembang sebagai GM Awal GM itu 2008 Awal Jadi sudah berapa tahun itu? Lebih 12 tahun? 13 tahun ya Lebih ya Saya sudah menjadi GM Lebih 13 tahun Tapi di SwissBel ini sudah Jalan hampir 6 tahun 6 tahun 3 bulan Ya 6 tahun 3 bulan kurang lebih lah Ngorenles lah Mengembang di dalam satu tanggung jawab sebagai GM GM ini kan hanya sebagai tanggung jawab Amanah ya Artinya Kita harus memperhatikan apa yang pernah kita lakukan sebagai mereka Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai Apa yang kita timpin Misalnya saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai waiter Saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai team saya Team saya sebagai reception Karena saya tahu bagaimana mereka Ya SwissBel ini sukses bukan karena saya sebagai GM Tapi karena saya hanya sebagai nakoda Mereka lah sebagai alat-alatnya yang Men sukseskan hotel ini sebetulnya Dan didukung otomatis dengan SwissBel internasional dan pemilik Yang punya wawasan untuk maju Dan kita punya visi dan misi Komitmen di dalam start awal untuk menuju satu tujuan Tapi kan tujuan itu bukan menjadi satu tujuan sukses Yang kita harus sukseskan adalah perjalanannya Setiap perjalanan itu harus sukses Dan gak perlu saya jawab Hasilnya bagaimana kalau perjalanannya sukses Ya pasti mbak Atau teman-teman kru Ojek TV bisa menjawab Kalau perjalanannya sukses Hasilnya gak mungkin dong gak sukses Hasil tidak pernah bohong Hasil tidak pernah bohong Tapi saya selalu memberikan tagline Bahwa sukses itu bukan tujuan Yang menjadi tujuan Yang menjadi sukses itu adalah perjalanan Ya hasilnya jawab sendiri Perjalanan yang berarti pak eh? Perjalanan itu kan banyak masalah Perjalanannya itu banyak kebahagiaan Perjalanan itu banyak kemenangan Semua bercampur aduk menjadi satu global hal Nah kita harus tata satu-satu Supaya terlihat indah dan berhasil Masalahnya kita tata Kebahagiaannya kita taruh ditata dengan baik Kesedihan nya kita taruh Bahkan hasilnya juga kita tata Supaya semuanya menuju tujuan tadi Masalah itu menjadi guru yang baik untuk perjalanan selanjutnya Karena gak mungkin dong Perjalanan selanjutnya kita mendapatkan hal yang sama Kalau kita selesaikan masalah itu di perjalanan yang sebelumnya Dan masalah itulah membentuk atau belajar Pembelajaran yang benar Perjalanan yang bagus untuk perjalanan berikutnya Begitu kira-kira mbak Menjadi pengusaha sukses Karena artinya saya memiliki satu usaha besar Ya Karena begini Selama kita masih dibayar Itu kita harus mencari perjalanan untuk sukses Tapi selama kita sudah membayar orang Ya dengan kapasitas kita punya Disitulah kepuasan kehidupan kita Punya titik temu Oke berarti kalau saya tanya Bapak melihat diri bapak 10 tahun mendatang Harus menjadi pengusaha Punya restoran sendiri Ya Punya Punya usaha sendiri Sudah mulai berjalan? Sedikit demi sedikit sudah mulai ditabung Dicicil Ya Menjadi satu Independen Yang harus menjadi punya usaha lah Oke pertanyaan terakhir pak Mungkin bisa dibilang pendutup lah Ada yang mungkin bapak ini sampaikan kepada masyarakat yang menonton Ya mungkin punya mimpi besar Tapi masih takut-takut lah untuk ngambil resiko Belajarlah seperti bayi Bayi tanpa diarahkan dia merangkak Tanpa diajarkan dia berdiri Dia terjatuh dia mencoba untuk bangkit lagi Sampai akhirnya dia tegak berjalan dengan besar Mewah apa Dengan tegas Itulah kehidupan Manusia 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 kuat Itu kita Halo mbak selamat siang Selamat siang Selamat siang Mbak Sylvie Betul Mbak ini selaku siapa pak Ivan? Saya teman mungkin ya Satu rekanan merangkap sebagai marketing communication manager di sisbay hotel Jambi Oke udah berapa lama mbak Sylvie kenal sama pak Ivan? Saya kenal pak Ivan sejak bergabung di sisbay hotel Jambi tahun 2017 4 tahun berarti mbak ya Kurang lebih 4 tahun Mbak, pak Ivan ini sosoknya gimana sih pak? Kan udah 4 tahun nih Lumayan lama nih Janjang waktu selama itu Pasti udah tau lah karakternya bapak itu seperti apa? Dari perspektif pak? Kalau dari perspektif saya, pak Ivan itu adalah sosok yang pintar menempatkan diri kapan harus menjadi teman, kapan harus menjadi atasan Lalu pak Ivan adalah, kalau dari sisi kita kan sudah bukan anak muda lagi ya Tetapi pak Ivan itu selalu ingin terus berinovasi, selalu ingin mengetahui perkembangan apa saja yang menjadi tren Dan selalu ingin menjadi yang terdepan khususnya di kota Jambi Betul mbak ya, berarti kalau di luar kerja nih pak, bapak seperti apa? Sama nggak kira-kira? Bapak orangnya tuh apa ya, satu kata kalau buat saya tuh funky Funky, jadi ya itu selalu ingin nampil muda energi Funky mbak ya? Funky Oke, ada gak sih mbak hal-hal yang mungkin mbak kagumi dari bapak? Apa itu yang membuat bimba sangat tinggal? Bapak ya, bapak itu sangat peduli dengan karyawan ya, jadi ini bukan kenapa ya, bukan pencitraan ya, tapi memang apa adanya seperti itu Sangat peduli dengan karyawan, tidak pernah ada istilah keterlambatan gaji di kami Kalaupun ada, itu pasti bapak dengan sangat keras mewajibkan dari tim HRD untuk membuat surat alasan kenapa itu telan Biasanya kan karena ketemu tanggal merah, tanggal libur gitu ya, yang mungkin ditemukan di perusahaan lain Seharusnya karyawan udah maklumi karena tanggal libur atau tanggal merah begitu kan ya, tapi kalau Pak Ivan itu sangat peduli bahwa jangan sampai ada keterlambatan gaji Dan kalaupun keterlambatan itu memang sebenarnya dianggap wajar, tetap harus ada pemberitahuan Itu aja saya salutnya, apa, itu kepedulian yang sebenarnya sepele tetapi penting ya, gitu Tiga kata mbak, mbak mendeskripsikan bapak, tiga kata Kalau yang dari tadi saya simpulkan, enerjik, berjiwa muda, inovatif Ada gak sih mbak, hal-hal yang mungkin mbak Silvi gak pernah sampaikan ke bapak sekarang? Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan waktu beliau sampai ini Terima kasih Pak Ivan atas bimbingan, lalu juga dukungan, lalu motivasi yang tidak pernah berhenti dari bapak Supaya saya juga terus bisa meningkatkan diri saya Halo mbak Halo, selamat siang Dengan mbak siapa mbak? Saya dengan Tria Sara Swati Selaku? Selaku eksekutif asisten manajer Asisten dari general manager kami, Pak Ivan Bakara Kali ini kan kita JTP lagi mengangkat biografi bapak mbak Baik Mungkin saya mau tanya dulu, Mbak Tia kenal Pak Ivan ini kerja kapan sih mbak? Saya kenal Pak Ivan udah agak lama ya Waktu itu saya pernah bekerja di salah satu hotel di Yogyakarta dan kebetulan Pak Ivan waktu itu datang untuk menggantikan GM saya yang sebelumnya Jadi waktu itu suasana di hotel itu tuh bener-bener horor mbak Jadi ada salah satu eksekutif corporate kami, eksekutif chef corporate kami Ngomong gitu kan ke kita, ke tim hotel yang lama Karena Pak Ivan Bakara ini adalah orang yang sangat tegas Orang yang sangat Pokoknya kalau kerja itu tuh nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, nggak lihat depan, nggak lihat belakang Satu goalsnya yang waktu itu dicari adalah revenue kan pastinya Kalau di hotel dan service tamu yang maksimal Jadi waktu itu sempat kita ketakutan setengah mati kan sebelumnya Karena GM-nya orangnya enak gitu Orangnya santai, slow gitu Terus tiba-tiba dapet GM yang sebegitu tegasnya Itu sempat kita agak Aduh, drop nih kayaknya ini Aduh, ini takut nih kayaknya ini kita udah nggak betah nih gitu mbak Itu pertama kali saya kenal sama Pak Ivan di Jogja Waktu itu saya masih menjadi sales eksekutif di Jogja Setelah bekerja dengan Bapak, seperti itu kak Bapak? Perjalanannya cukup panjang Perjalanannya untuk mengenal Pak Ivan Bakara sesungguhnya itu cukup panjang Waktu satu tahun saya rasa kurang untuk mengenal Bapak Bapak memang orangnya keras Karena seperti mungkin tadi yang sudah diceritakan Bapak gitu Bagaimana perjalanan karirnya Bapak, Bapak pengen mengajarkan itu ke kita semua Menjadi mentor itu mungkin semua orang bisa Cuma Bapak ini menjadi mentor yang mendidik mental kita juga gitu Kadang-kadang kan kita orangnya manja ya mbak ya Maunya serba cepat, maunya serba gampang dan segala macem Itu yang Pak Ivan didika kita Jadi tidak hanya knowledge yang diberikan Tapi mental juga dihajar sama beliau Untuk menjadi orang yang kuat, sama seperti beliau Sekitar tujuh tahun, dua tahun di Jogja, lima tahun di Jambi Tujuh tahun Apa aja nih mbak yang mungkin, kan udah tujuh tahun lumayan lama ya mbak Tujuh tahun lama Tujuh tahun lama Mungkin banyak orang nggak tahu nih mbak yang ada di Bapak Banyak sebenarnya Maksudnya karena mungkin Karena Bapak itu keras ya Bapak itu keras Jadi mungkin orang melihat dari kulit luarnya bahwa beliau tegas Tapi sebenarnya itu tadi Bapak pengen mengajarkan kita untuk melatih mental kita Bagaimana menjadi leader yang baik Bagaimana seharusnya kita melayani tamu yang baik Seperti itu Jadi sebenarnya dibalik sosoknya yang disiplin lah ya Betul disiplin dan tegas Bapak itu sebenarnya Bagaimana tuh menyampaikannya Bapak sebenarnya lemah lembut Lemah lembut Enggak juga sih Karena Bapak tegas kan Jadi ya Semestinya yang seharusnya lah mbak Jadi Bapak itu seharusnya begitu ya begitu Tidak ada toleransi untuk Misalnya pak boleh lah pak ini Ini kan begini pak Oh nggak bisa Memang SOP nya begitu ya memang harus begitu Sangat profesional Betul Betul Mbak Bapak selain itu mbak Bapak di dalam dunia pecah itu seperti apa Selain Di perspektif Mbak Silvi sudah nih Sekarang saya mau dari Mbak Tia gimana sih Bapak itu Bapak selayaknya seorang Bapak Gimana ya kalau kadang orang Bapak kan kalau anak-anak Nakal Ayo lu Jawa dikit nih Kalau belok-belok kanan gitu Terkadang Bapak juga beliin permen nih ada permen nih Soalnya kamu bagus nih Udah mengerjakan ini nih Ya selayaknya seorang Bapak seperti itu Cuman selalu Bapak memang mengajarkan ilmunya Dan mendidik timnya agar menjadi Beliau Beliau selalu pesan dengan saya Saya belum pernah akan bisa menjadi good leader Saat saya belum menolorkan leader Itu pesan Bapak ke saya Jadi saya dulu waktu dari Jogja Diajak ke Jambi Itu sempat saya gak mau Mbak Karena dari Jogja kota besar gitu kan tiba-tiba ke Jambi Cuman Bapak bilang Tia kamu saya bawa ke Jambi buat saya jadiin orang Jadi kamu harus datang ke Jambi Oke Dan Alhamdulillahnya di Jambi karir saya cukup bisa dibilang Cukup pesat ya dari saya CS leader Sekarang saya menjadi eksekutif assistant manager Dalam waktu hampir 5 tahun Mungkin ada hal-hal yang Mbak Tia pengen sampaikan ke Bapak Yang belum pernah disampaikan boleh Saya berterima kasih kepada Pak Ivan Bakara Saya alhamdulillah selama ini sudah dididik menjadi seorang triasaraswati Istilahnya yang dulu saya bukan apa-apa Saya sekarang menjadi seseorang yang bisa saya banggakan Karena saya punya karir Untuk Menjadi Pak Ivan Bakara Duplikat aja susah gitu Cuman beliau adalah sosok yang luar biasa akan menjadi Selalu saya ingat menjadi mentor saya Oke Terakhir Mbak Oke Pesan buat Mungkin Apa ya Pesan lah untuk Bapak Pesan buat Bapak Bukan pesan sih sebenarnya Gak ada pesan kayaknya Mbak ya buat Bapak Bapak Kayaknya gak ada deh Mbak Kalau buat pesan, pesannya apa ya? Gak ada kayaknya Atau mau dipikirin dulu? Oh gak Ada tambahan lagi Mbak mungkin? Untuk Bapak? Untuk Bapak Bapak udah bekerja luar biasa Mungkin bukan pesan kali ya Maksud saya penilaian aja Mbak ya Bapak udah bekerja luar biasa Mungkin sesekali Bapak harus Meluangkan waktu untuk me time Bapak Bapak kalau begitu tegang-tegang terus juga Nanti kesehatannya juga yang akan dihajar Jadi saya tidak bilang Bapak untuk slow Karena Bapak gak bisa slow Bapak bekerja seperti kayak dikejar sama pocong di belakang gitu Jadi uh kecong terus gitu Saya gak minta Bapak slow Cuman maksudnya Sesekali menggunakan waktu untuk me time Self reward itu aja Bapak 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 Biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati